Terusah ini kita lihat permainan dari Rebellion dan juga GPX. Fanny-nya nggak mau terlalu agresif di sini. Permain Louis safe, dia nggak mau gambling. Cuman kita lihat saja nih, permainan Freddy TV. Seakan-seakan baru dibilang. Buset langsung masuk ke situ dong, tapi Purple Bob-nya what? Eh, itu Purple Bob-nya siapa yang dapet itu? Karena untuk kali ini, udah ada Walrus-nya yang terkurung di panggilan sedikit lagi. Api terpisah, dan dia masih memaksakan keadaan. Tapi Walrus-nya berusaha untuk Kabupatenya tersebut dan berhasil sepertinya. Dimana untuk kali ini? Aduh sedikit lagi, pasti bisa dikojeng. Tapi Jain Enhance-nya berhasil membuat Fanny pun tercekik di area tersebut. Iya, iya, iya. Tapi cukup grani ya dari Walrus sendiri menggunakan Fanny. Dia masuk ke Purple Buff tadi, walaupun Purple Buff-nya masih tetap bisa diamankan oleh Ray. Tapi pressure yang diberikan itu aku rasa dapet. Dapet tadi ngebuang flickernya Atlas juga. Ya, ujungnya memang Fanny ini harus hilang. Ini agak sedikit rugi ya, karena beberapa menit ke depan Fanny-nya nggak ada Purple Buff. Nggak ada Purple Buff. Nah, ini Turtle sebentar lagi up. Ini bau-baunya GPX akan memenangkan Turtle tanpa kontes. Harusnya jangan kontes Turtle dulu sih. Kalau nonton bau, buff-nya dulu sih kontes. Nah, cuman kalau dilihat dari pergerakan GPX, lihat, udah menduduki Purple Buff dari Walrus. Terus kita lihat aja di invasinya. Udah ditungguin tuh, coba lihat tuh ada Rinasmi-nya. Waduh. Ada Ragontel, ada Furious Dep. Tapi mendadak, udah level 4 juga oleh Atlas-nya. Abis dikilak-kilak-kilak Trisaka akan langsung dibanding. Dimana sekarang Rewalman Quasin dikejar abis-abis-abis. Ditabrak oleh Naga Pani-nya. Hilang sudah. Sementara itu pertempuran masih terus terjadi. Ada Glow yang berubah. Sekarang menjadi 1 buah bola kebala kecil yang sangat lucu. Langsung mengejar ke arah Ando. Pula Anda mempengarang mana? Dinaikin kepalanya, mulai migren, mulai sakit kepala, ingin pulang. Ingin bersama dengan teman-teman, tapi masih bisa selamat, Pak. Wah, belum ada damage yang masuk tadi Saeb. Hanya mendungangi saja. Dan untungnya masih early game Ando. Masih bisa survive. Dan dari pertukaran tadi, GPX sangat-sangat diuntungkan. Cuan, Pak. Ya, dan buff-nya juga nggak dapet gitu kan. Nggak dapetin buff. Dan ini menjadi momen sebenarnya untuk lebih agresif lagi mungkin objektif target ya. Yang bisa dituju sama teman-teman GPX. Hmm, tuh lihat bagian sungai. Kita lihat Pani bergerak. Walrus di sini lagi-lagi menjadi target operasi Walrus ditempel ke tembok. Dan what akan menjadi sang eksekutor power of... Sorry, wall charge sudah dikeluarkan tetapi tampaknya tiga member dari GPX. Masih bisa kabur, masih bisa selamat. Dan untuk saat ini GPX hampir seribu in economy. Yap, dengan keadaan seperti ini. Mereka mau nggak mau juga harus menjaga efek domino yang mungkin bisa terjadi ya. Bisa aja karinya lama-kelamaan itu pun akan mendapatkan impact-nya loh. Karinya akan mendapatkan bagaimana efek yang terjadi di areami. Gangguan dia juga terganggu. Ataupun farming-farming yang akan dia lakukan juga sangat-sangat bisa. Ataupun rentan sekali bisa dikacaukan oleh pemain-pemain dari GPX. Nah untuk saat ini tempoh kembali menurun. Ando memberikan informasi, memberikan namanya vision bagi teman-temannya. Tetapi dari teman-teman RBL juga mereka nggak bisa sembarangan buka fight. Ingat, Fanny-nya lagi ke tengah. Fanny-nya under banget. Kita lihat GPX masih memegang kendali secara... Waduh, disamperin lagi dong. Dimana ada purple buff yang akan menjadi milik dari Fanny. Tapi disitulah pemain dari GPX. Siap untuk langsung melumat bola. Jadi dia mulai maju poin kristal kali ini. Namun, udah ada lagi satu fataling yang siap membanting dan juga menggagalkan. Apa yang dilakukan oleh Yip sebelumnya. Karena pertempuran di garang sepi seperti ini. Siap pakai akan langsung diuntungkan. Tapi Fanny-nya malah terjepit. Ini ada satu heavy spin. Dan itu membuat Fanny-nya berlangsung down ke paling jajah. Membuat darah dari Rezo sangat-sangat sedikit. Tapi dengan cooldown yang begitu cepat, Rinasmi bisa bertahan ke... Waduh! Waduh! Luar biasa sekali. Tapi shutdown pun masih bisa dilakukan. Wow, luar biasa. Rinasmi dengan kalkulasinya. Lihat pertarungan belum selesai di bagian tengah. Glue dengan split-splitnya. Berusaha mengincar ke arah Ando. Di sisi lain, natural objective. Sudah diamankan lagi. Jatuh ke arah tangan GPX. Dan infasi terus-menerus, Pak Polo. Wah, belum kelar, cuy. Benar-benar apa yang dilakukan oleh GPX belum berhenti di monster sekarang. Ray-nya mulai menginvasi lagi ke arah monster jungle lainnya. Dan juga dari Kari, mau nggak mau. Harus mundur sedikit demi sedikit. Dimana di depannya udah begitu banyak pemain-pemain dari GPX yang siap untuk langsung melakukan sebuah invasi. Ini bukan awal yang baik. Bagi user Fanny, dia ingin tentunya mengontrol early gamenya. Ingin mendapatkan natural objective-nya. Ingin mendapatkan kill. Dan lihat Fanny-nya. 1, 4, 2, Lim. Iya, iya. Sangat-sangat struggle. Aku lihat dimana dia hanya mendapatkan purple buff yang pertama. Dan ya, selanjutnya langsung ditabrak terus-menerus. Nggak pernah dikasih kendor. Dan bahkan kali ini menurut aku salah satu jalannya adalah melakukan split push dulu sih. Cari item dulu. Dan kali ini purple-nya 9 detik lagi menuju purple buff. Menurut aku bakal ditabrak lagi harusnya. Dan juga mau nggak mau ini mereka sedikit demi sedikit harus memindahkan fokusnya karena Kari. Kari udah harus mulai ditemenin loh ini. Kari udah harus mulai di push terus-terusan di babysit agar bisa mendapatkan poin yang maksimal pula. Purple buff. Terlihat pemain gepek udah mulai mendekat pula. Cobaan lagi untuk Rebellion. Bisakah mereka untuk membantu Fanny mendapatkan purple buff kali ini? Dimana sekarang purple buffnya krisen. Tapi ada oleh CNNAS ditembak lagi. Berubah menjadi bule-bule kecil yang sangat lucu. Masih bisa selamat. Tapi dibanti dengan Fatalink ditabrak pula dengan WNZ. Tapi mereka bergantian. Dan juga ada Fanny-nya dimana Fanny-nya mulai tumbang kembali. Dan juga untuk Dinas Mikalini langsung terbang ke atas. Ada Blender-nya Gokom yang langsung dikeluarkan. Dan juga Rey. Sakit banget itu predo kitinya selapat loh. Kill. 1 HP dari seorang Atlas. Dia masih selamat. Tentangkan geroknya yang harus hilang. Saatnya harus berhati-hati disini. Soy Moriarty berusaha mencari. Kill. Mencari korban. Belum berhasil di Andor dengan sprint-nya. Sangat agresif. Belum berhasil menangkap seorang Soy Moriarty. Waduh ini mereka yang berantem. Gue yang cenat-cenut. Serius. Ini bener-bener. Purple-nya gak dikasih kendor sama sekali. Dan permainan dari Rinasmi yang sangat baik. Dengan Black Dragon Form. Biatau siapa yang harus di targeting. Mungkin kalian tidak banyak melihat. Tapi yang menangkap Fanny awalnya adalah Rinasmi. Dengan Dragon Tail ditambah dengan Petrify. Menyebabkan naked knock-up. Dan drop. Tumbang. Riezo. Memiliki armor yang sangat kuat untuk physical. Tapi tidak untuk magical. Karena sekarang tapi sayap. Langsung terangkan juga dengan Cadenance. Yang langsung dikeluarkan pula oleh Andor. Mereka mendominasi permainan di awal ini. Terlalu sakit. Terlalu jauh dari segi ekonominya. Ini harus diperhatikan. Oh, lihat. Sedikit tersangkut disini. Gak punya mana sih. Gak punya mana sih. Gak punya mana sih. Gak punya mana sih. Nah kabelnya tertangkap. Gak punya energinya. Tidak bisa masih bisa kabur kah? Oh malah. Di sisi lain Andornya tertangkap. Dan did juga di bagian tengah. Walrus akhirnya ditumbangkan Fredo disini. Mencari mangsa baru. Dan bahkan satu persatu. Member dari Rebellion harus jatuh. Waduh. Waduh. Di awali dengan Fanny yang tertangkap basah. Dan tidak memiliki energi. Malahan ini berlanjut. Karya yang berbeda. Dan sekarang. Ada empat player. Yang dimiliki dari RBL. Udah. Tumbang purple bug. Dimakan. Tepat di depan. Dari pemain-pemain RBL itu sendiri. Iya. Dan ini udah gak bisa sih. Jangan dikontes lagi sih purplenya. Udah mendingan kasih dulu purplenya. Kejar item dulu. Dan iya inilah yang dilakukan oleh Walrus. Melakukan split put. Ini adalah salah satu cara ya. Untuk mengejar network. Karena kalau misalkan mau di fight. Dipaksa untuk fight. Ke arah purple buffnya. Itu bakal bahaya banget sih jujur. Aduh. Kemakan ya. Ini. Apa yang terjadi dengan RBL. Dengan pilihan mereka gitu. Ini. Seperti tidak berjalan. Dengan. Apapun strategi yang akan mereka lakukan. Apakah. Kalau ini mau dibawa ke arah led. Yang mau butuh berapa lama lagi. Karena kok curry butuh waktu loh. Iya. Tapi kalau emang seandainya ya. Ini kita. Kita seandainya aja nih. Bisa ditahan ke late game. Menurut aku memang RBL cukup strong. Dia punya curry. Gun glow ini. Adalah offlaner bertipe scaling. Ketika dia udah makin tanky. Dia udah makin bisa dibunuh. Disitulah dia. Fungsinya akan semakin terasa. Tapi kita gak tau. Kita akan lihat karena. What. What. Wah. Ando. The great escape. Dia mampu. Tadi ada conceal play di bagian atas. Dan bahkan dengan skill-skill resource-nya. Yang dimiliki dia. Mampu escape luar biasa. Wild chart ke arah yang tidak benar. Di gocek pak. Di gocek habis-habisan. Ando kesambet Neymar barusan. Berhasil. Untuk mengelabui. Dua play dari RBL yang mengejar. Karena dirinya dimana. Udah ada beberapa sorfiran di luarnya. Disitu ada konser loh. Disitu ada wild chart pula. Ah. Fanny nya terbakar. Rapi cempuru. Dan menghilang sudah. Satu. Tujuh dua. Walrus. Bukan statistik yang baik. Dan bahkan GPS. Tidak berhenti gasnya. Lihat. What. Mendapatkan threat di bagian bawah. Lord sudah marching di bagian tengah. Dan ini. Tampaknya Rebellion. Sebentar lagi. Akan. Yah. Perbedaan 10 ribu ekonomi. Waduh. Ini 24 ribu. Ini jauh banget jaraknya. Waduh. Ini adalah PR. Yang begitu banyak yang harus dihadapi oleh Rebellion. Ini adalah PR yang sangat-sangat serius sekali loh. Dimana ada Lord nya. Mereka seperti kehilangan. Apis maul untuk bisa membalaskan keadaan. Dan sekarang mereka bersiap untuk langsung masuk ke dalam area pertanian. Memiliki Lord Rebellion. Ada Rinasmi. Udah mendarat. Langsung aja reward panasin. Tapi didorong dengan adanya satu heavy spin. Keluar lagi Akai nya. Numpang nyenggol begitu saja. Dan udah ada satu lagi ultime yang langsung digagalkan. Tapi langsung dinaikin juga. Kepala Emote. Sekibatnya dirampakan juga. Ada grog yang udah gak keluar lagi. Tapi Atlas nya mau pergi karena yang berbeda. Perfect match nya. Langsung aja keroyok. Karena Saeb. Saeb. Saeb pun langsung menghilang. Dua tuker nol. Kali ini GPX tidak bermain-main. Dua innovator. No. Satu base turret di bagian tengah. Sudah dihancurkan. Dan ya. Mereka lihat gak ada objektif lagi on the board. Dia mundur dulu itemnya sih. Ya dan. Kita melihat itemnya dulu. Terhadap Fanny nya dulu. Bisa dibilang dia low network banget. Tapi ya. Dia mengamankan heptasis. Ditambah dengan Malefic Roar. Dan ini memang item build standar ya. Untuk Fanny zaman sekarang. Karena penetrasinya tinggi. Dan burst damage. Yang memang dibutuhkan. Namun kalau kita melihat nih. Dari Ando. Dia menggunakan jenis One. Dan Shadow Twin Blade. Ini galak banget. Bahkan next itemnya dia ke arah Glowing One. Dan ini membuat DPS dari Julian nya. Akan sangat-sangat masuk. Wah, wah, wah. Kena lagi tuh. Kena lagi tuh. Dan bener aja grognya udah langsung menjadi korban. Void Crystal dikeluarkan. Oke. Mereka masih tetap aja bertahan di area tersebut. Dan layaknya mereka ngecam persami loh di area tersebut. Ngecam persami. Baik, baik. Dan DPX tanpa Lord kali ini. Akan mendapatkan base turret kedua. Di bagian atas Papulung ini. Bener-bener one sided. Tetapi ingat. Permainan belum berakhir. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Dan sekarang Fanny nya berhasil untuk melakukan split push. Dengan energi yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Walrus pergi lagi. Walrus. Tapi sepertinya langsung dibekali dari minimap. Kita lihat ada Aka yang mencoba untuk langsung mendekat juga ke arah Fanny. Di mana Fanny tadi energinya. Gak begitu banyak lagi dan bener aja. Ada heavy speed. Halo Ando. Halo Ando. Tapi masih bisa lagi mengecek. Namun. Di depannya. Oh. Ada satu lagi halangan yang harus dihadapi. Dan bander aja. Atlas. Fataling. Dicekik. Dipanting. Hilang. Ya luar biasa. Langgolnya ya. Berdatangan. Satu demi satu ya. Tadi memang komposisi yang pas banget. Dimana memang Aka nya dapatin momentum. Niatnya mau dibawa ke Ando tadi. Sebagai damage dealer utama dari magical nya gitu kan. Tapi ternyata ya heavy spinnya udah mulai habis. Tiba-tiba Fredo yang datang untuk menyambut juga ya. Waduh. Nah dia itu perfect match. Langsung. Banting. Wow itu fatal. Agaklah sopan nih sebenernya. Orang terbang ditangkep. Ditangkepannya. Kurang sopan nih sebenernya. Itu boleh tadi. Luar biasa sekali apa yang dilakukan. Aksi. Pencegatan yang bergantian ya. Ada tiga hero yang merada di area bottom line. Untuk guna bisa mendapatkan langsung ke arah Fanny itu sendiri. Sambil menunggu Lord. Gepex. Melihat dari kejauhan. Berputar-putar. Masuk ke dalam rumputan. Dan sepertinya ada lagi. Sekarang Lord pengen tembus. Waduh. Waduh. Ini awal udah makin sakit lagi. Bertatak-tak. Tapi aku gak tau kenapa sih. Aku merasa Fanny ini untuk defense. Sebagai high ground defense. Itu dia lumayan oke juga. Dia tanpa buff gitu kan. Dia bermain dengan regen energinya. Di daerah base nya. Dan namun kali ini Fanny mulai dikejar lagi. Dan kejadiannya bakal sama kah? Ini. Ini. Udah bener aja. Waduh. Sekarang. Gila. Gila. Ini sangat-sangat sulit kali liat. Lordnya udah masuk. Patah lingkronnya ke satu. Dan Saeb harus hilang di line of dawn. Gila. Paket banget. Paket banget. Akankah terjadi maniak. Dan akankah menjadi savager. Rietso tidak akan memberikan itu secara mudah. Rietso ke base. Tapi liat base nya menjadi target objektif. GPX. Comeback. Sweep. Sekarang. Dua. Satu. Untuk gang apa? Hahaha. Banget. Wah.